Shalom semuanya, shalom yang ada di rumah-rumah, kita kembali lagi dalam acara My Room, mari saya undang kita semua yuk sama-sama fokus, taruh hati kita sama Tuhan, dimanapun kita berada percayalah Tuhan pasti hadir, yuk sebelum kita mulai mari kita satukan hati dalam berdoa, Bapak kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami, terima kasih buat kasih setia-Mu yang gak pernah berhenti buat kami Tuhan, Tuhan untuk memulai seminggu ini Tuhan, biar Engkau yang terus memimpin setiap langkah kami Tuhan, menuntun setiap hidup kami Tuhan, biar dari acara Satedu ini My Room Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau berbicara buat setiap kami, kami percaya hadirat-Mu hadir Tuhan, Thank you Yesus, thank you Bapak, hallelujah Yesus Seperti hidup saya rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau Kau lah hati Tuhan hasrat, hatiku ku rindu, menyambamu Seperti hidup saya rindu, seperti hidup saya rindu, sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau Kau lah hati Tuhan hasrat, hatiku ku rindu, menyambamu Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu, roh ku berserah Kau lah hati Tuhan hasrat, hatiku ku rindu, menyambamu Mari sama-sama kita katakan, panggil namanya Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku, benar Tuhan, kami percaya engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Yesus Seperti hidup saya rindu, sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau Kau lah hati Tuhan hasrat, hatiku ku rindu, menyambamu Engkau kekuatan Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu, roh ku berserah Kau lah hati Tuhan hasrat, hatiku ku rindu, menyambamu Yesus, Yesus Yesus Kau berarti bagiku Yesus 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 Kau segalanya bagiku Panggil nama Yesus 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 Kau berarti bagiku Yesus 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 Kau segalanya bagiku Mari kita sama-sama menyembah Tuhan Kiarabaya laba Ya 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 Empire Ya laba 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 Engkau baik Tuhan Engkau dahsyat kami butuh engkau Tuhan kami butuh engkau Bapak haleluya Tuhan kau ajaib dalam hidup kami Tuhan oh haleluya Tuhan kau ajaib Yesus Tuhan kami butuh hadiratmu Tuhan kami butuh kasihmu Yesus Yesus Tuhan mari salah-salah panggil namanya Yesus Yesus kau berarti bagiku Yesus Yesus kau segalanya bagiku kau segalanya kau segalanya bagiku kau segalanya bagiku kami mengucap syukur engkau baik Tuhan kau luar biasa Bapak kami butuh engkau Yesus haleluya Tuhan haleluya Tuhan haleluya Tuhan aku kasih berpercaya melakukan Tuhan Kami percaya Engkau hadir Kami percaya Engkau sanggup Memubahkan kami Bapak Ya sebenar Tuhan Kami percaya Tuhan Kau hadir Di tengah-tengah kami Tuhan Dimanapun saat ini kami berada Tuhan Apapun yang kami alami Saat ini Tuhan kami percaya Engkau gak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan Bapak biarlah Engkau yang berbicara Kepada setiap kami Tuhan Pakai kami sebagai muridmu Tuhan Yang mau mendengarkan isi hatimu Tuhan Biar kami mau buka telinga kami juga Seperti seorang murid Tuhan Yang dengan dengaran akan firmamu Tuhan Bapak sembunyi hambamu dibalik salimu Tuhan Tapi biarlah nama-Mu yang semakin dipertinggikan Tuhan Biar kami percaya Tuhan Setiap kami ketemu sama Engkau Thank you Yesus Thank you Bapak Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa Sama-sama katakan Amin Oke shalom semuanya Sekali lagi Hari ini aku mau bawain Satu kisah yang luar biasa Sebenarnya aku mau bawain Dasar banget sih Yaitu tentang power of worship Yaitu kekuatan dalam penyembahan Yuk kita sama-sama buka Di dua tawarik 20 Sebenarnya hari ini ayatnya lumayan banyak Tapi gak apa-apa ya Dua tawarik 20 itu mengisahkan tentang Raja Yosafat teman-teman Jadi intinya aja kita langsung ke ayat dua Datanglah orang memberitahukan Yosafat Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin Dari Edom menyerang Tuhanku Sekarang mereka di Hasezon Tamar Yakni Engedi Ayat ketiga Dua tawarik 20 ayat ketiga Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan Jadi disini Aku mau stop dulu Jadi disini kita tahu teman-teman Raja Yosafat itu Dia dihimpit Karena istilahnya Musuhnya ini datang Dan akhirnya mereka sepakat Dengan bangsanya Mereka berpuasa Berdoa Yuk teman-teman Mereka Istilahnya yuk teman-teman Maksudnya ini Yosafat Saatnya kita doa Kita minta pertolongan sama Tuhan Lalu di ayat 5-6 Terus ke bawah ini istilahnya kayak Isi hati Yosafat lah ke Tuhan Dia minta pertolongan sama Tuhan Yang kayak tujuh Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini Istilahnya ya Tuhan tolong kami Tuhan Kita tuh butuh pertolongan Tuhan Dan kita lompat ke ayat 14 Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya Seorang Lewi dari Bani Asaf Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat Jadi tiba-tiba saat mereka lagi berkumpul berdoa di hadapan Tuhan ya kan Mereka istrinya semua anak-anaknya keluarga Tiba-tiba ada yang dihinggapi roh Tuhan Lalu kayak timabelas dan berseru Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yesuru Salem Dan tuanku Raja Yosafat Beginilah firman Tuhan kepadamu Janganlah kamu takut dan terkejut Karena lasker yang besar ini Sebab bukan kamu yang akan berperang Mainkan Allah Besok haruslah kamu turun menyerang mereka Mereka akan mendaki pendakian Ziz Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah Di muka padang gurun Yeruel Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur Hai Yehuda dan Yerusalem Tinggallah berdiri di tempatmu Dan lihatlah bagaimana Tuhan Memberikan kemenangan kepadamu Janganlah kamu takut dan terkejut Majulah besok menghadapi mereka Tuhan akan menyertai kamu Lalu berlututnya Yosafat dengan mukanya ke tanah Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan Dan menyembah Tuhan Lalu ayat 19 Kemudian orang Lewi dari Bani Keha dan Bani Kora Bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Dan ala Israel dengan soal yang sangat nyaring Jadi disini Yosafat dapat jawaban dari Tuhan Nggak usah berperang Berdiri aja di tempatmu Dan lihat gimana kebesaran Tuhan Ajaibnya Tuhan Bakal bawa kalian kemenangan Dan nggak usah takut intinya Lalu kalau ke ayat 20 Kesokan paginya kita lihat mereka udah siap-siap berangkat Mau berdiri buat berperang Nah lalu ke ayat 21 nya Setelah ia berunding dengan rakyat Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian Untuk Tuhan Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak Pada waktu mereka keluar Di muka orang-orang bersenjata Sambil berkata Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Teman-teman kalau dimana-mana Kalau kita lihat film perang-perang Mereka berperang pasti bawa senjata Bawa pedang Mungkin bawa pestol Bawa segala macem Tapi mereka Mereka mau berperang Mereka siap-siap buat nyanyi Memuji Tuhan dalam pakaian kudus Lalu dibilang Yuk nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Instead mereka saling membunuh Mereka memuji dan menyembah Tuhan Lalu apa yang terjadi di ayat 22 Ketika mereka mulai bersorak-sorai Dan menyanyikan nyanyian pujian Dibuat Tuhanlah penghadangan Terhadap Bani Amon dan Moab Dan orang-orang dari pegunungan Seir Yang hendak menyerang Yehuda Jadi ini musuhnya Sehingga mereka terpukul kalah Gimana terpukul kalahnya di ayat 23 nya Lalu Bani Amon dan Moab Berdiri menentang penduduk penggunaan Seir Hendak menumpas dan memunahkan mereka Segera sesudah mereka Membinasakan penduduk Seir Mereka saling bunuh-membunuh Jadi mereka cuma memuji-membunuh Tuhan Yaudah lihat aja musuhnya Mereka kalah dalam tangannya Tuhan Saling membunuh-bunuh Lalu kalau kita lihat di ayat 25 nya Yosafat menang Bahkan mampu jarah semua Barang-barang harta milik mereka Pakaian, barang berharga semua dirampas Ya intinya Tuhan memberikan mereka kemenangan Dan ayat 26 Pada hari keempat Mereka berkumpul di lembah pujian Disanalah mereka memuji Tuhan Dan itulah sebabnya Orang menamakan tempat itu Lembah pujian hingga sekarang Intinya Yosafat menang teman-teman Karena Tuhan yang bantu mereka Mereka gak perlu saleh Munuh Tapi mereka cuma memuji dan menyembah Tuhan Nah teman-teman sebenarnya Dasar banget Apa sih itu penyembahan Dan kalau kita dengar pesan Pastor Niko Dikatakan Menjelang kedatangan Tuhan Yang kedua kalinya Goncangan akan semakin Dahsyat teman-teman Dan pertanyaannya adalah Apakah kita siap ketika Goncangan itu datang Gimana kita tahu bisa kita siap Adalah saat kita Sungguh-sungguh Mempunyai penyembahan Dalam hidup kita Teman-teman sama Tuhan Power of worship Hari ini aku mau bawain tentang Kekuatan dalam penyembahan Setiap kita teman-teman Penting banget Untuk menjaga penyembahan Dalam hidup kita teman-teman Kita belajar dari kisah ini Dalam penyembahan Breakthrough pasti terjadi teman-teman Dalam penyembahan Justru itu kunci kita Buat kenal sama Tuhan Itu satu-satunya akses Kita ketemu sama Tuhan Satu-satunya akses Kita tahu jawaban Tuhan Buat hidup kita teman-teman Makanya Datang ibadah raya Sebelum masukin firman Ada pujian penyembahan Ke ibadah anak muda Ada pujian penyembahan Sebelum masuk firman Kita gak bisa Oh datang nanti aja deh Pas dengar firman Bapak ibu saudara teman-teman Betapa pentingnya Kita menghadap sama Tuhan Memuji menyembah Tuhan The power of worship Betapa pentingnya Kita ketemu sama Tuhan Dulu teman-teman Bapak ibu saudara semua Untuk kita Bisa ngerasain hadirat Tuhan Karena ketika kita menyembah Kita bisa ngerasain Yang namanya Hatinya Tuhan Saat kita menyembah Membuat kita tuh Hati kita Berfokus sama Tuhan Belajar kita untuk Buka hati Belajar buat kita Taruh pikiran kita Lelah kita Mungkin kesibukan kita Untuk mengucap syukur Sama Tuhan Teman-teman kita belajar Dari kisah Yosafat teman-teman Dihimpit Ditekan Dan disitu saatnya Dia berlutut dan berdoa Tuhan kami butuh Pertolonganmu Tuhan Dan kita tahu teman-teman Luar biasa Tuhan bisa Mengadakan kemenangan Atas Raja Yosafat Gak cuma Yosafat teman-teman Kita tahu banyak kisah Di Alkitab Daud Siapa yang gak kenal Daud disini Pemasmurnya Tuhan Hati yang Orang yang berkenan Di hati Tuhan Karena kenapa Daud pemasmurnya Tuhan Apa yang dia lakukan Mungkin 24 jam Dia memuji Menyembah Tuhan Tiga kali sehari Menyembah Memuji Tuhan Dan itu teman-teman Yang bener-bener Membuat Daud Kenal pribadi Tuhan Kenal hatinya Tuhan Dan aku mau Mengingatkan Disini kita semua Betapa pentingnya Jangan anggap enteng Jangan main-main Jangan premez Sama penyembahan Ketika kita masuk penyembahan Itu artinya Saatnya kita ketemu Sama Tuhan Waktunya kita buka hati Kasih hati kita yang terbaik Sama Tuhan Kalau teman-teman Kita buka Yohanes 4 Ad 23 Sama 24 Disitu dibilang Mari menyembah Tuhan Dalam roh dan kebenaran Karena Tuhan Hanya mencari Penyembah-penyembah Yang benar Toh nanti Akhir dari segalanya Adalah bukan kita Di bumi ini Tapi di surga Ketika kita menghadap Tuhan Kita menyanyikan pujian Penyembahan Pujian Penyembahan Non-stop Itu non-stop kita lakukan Tanda kita kasih Kita sama Tuhan Tanda kita menyayangi Tuhan Dan Allah itu roh Dan kita tahu Untuk dekat sama Tuhan Dan mengenal pribadi Tuhan Harus melalui roh Yaitu ya dengan Menyembah Tuhan Dengan kita Kasih hati kita Untuk menyembah Tuhan Dan Di Yosafat ini Kita mengerti Dengan menyembah Membantu dia Berperang Secara alam roh Dia takut Dia bingung Harus gimana ini Tapi justru disitu Menguatkan Yosafat Dalam penyembahan Kita percaya Justru itu Menguatkan kita Dalam segala kondisi Kita mampu Melewati segalanya Apalagi dengan Ketidakpastian Saya percaya Kita semua Pasti mampu Ketika kita Taruh hati kita Untuk menyembah Tuhan Berdoa Sama Tuhan Dan saya percaya Dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan pasti Singkapkan Hal-hal yang ajaib Bahkan Kalau kita lihat Kisahnya Yosafat Mustahil banget Cuma dengan pujian Dan penyembahan Bisa menang Dari perang Film mana sih Yang menunjukkan Kalau kita lihat Film-film sekarang Ya kan Film-film perang Ada gak sih Mereka berperang Malah memuji Menyembah Tuhan Lalu tiba-tiba Mereka menang Gak ada Semua film perang Pasti menggunakan senjata Menyiapkan Posisi yang terbaik Ya kan Strategi-strategi apa Tapi disini Kita belajar Dari Yosafat Selalu mengandalkan Tuhan Mungkin gak Cuma dalam Keadaan terhimpit Tapi saat kita Keadaan dalam Damai Suka cita Disitu kita belajar Untuk terus Mengandalkan Tuhan Mempunyai hati Yang mau terus Meresponi Hadirat Tuhan Yang mau terus Meresponi Penyembahan-penyembahan Yang ada Dalam hidup kita Dan Disini Saya percaya Kita semua Pasti Gak pernah Yang namanya Gak pernah Nyembah Pasti disini semua Kita pernah Menyembah Datang ke badan raya Juga kita Pasti diajarkan Ya kan YL disini Muji menyembah Tuhan Diajarkan kita Yuk Kasih hati kita Berikan hati kita Yang terbaik Untuk menyembah Tuhan Yang terakhir Di kisah 16 Ayat 22 Sampai 34 Di kisah Pasar Rasul 16 Nah mungkin Bapak Ibu semua Udah pernah Baca juga Kisahnya ini Tentang Paulus Sama Silas Ya kan Kisah 16 Ayat 22 Sama 34 Nah kalau disini Kita tahu Kisah ini Jadi Paulus Sama Silas Ini ditangkap Mungkin mereka Memberitakan Injil Ya ada aja Yang gak suka Dan memasukkan Mereka ke penjara Tapi apa yang terjadi Disini Kau ayat 22 Ayat 23 Mereka di Berkali-kali Di deram Mereka akhirnya Dilemparkan ke penjara Mereka dibelenggu Mereka diikat Mungkin kaki tangannya Ya Di ayat 24 Lalu ayat 25 Tetapi kira-kira Tengah malam Paulus dan Silas Berdoa Dan menyakikan Puji-pujian Kepada Allah Dan orang-orang Hukuman lain Mendengarkan mereka Apa Yang orang-orang Tersangka Juga dengerin Oh ini lagi Memuji menyembah Tuhan Ya kan Ayat 26 Akan tetapi Terjadilah gempa Bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi Penjara itu goyah Dan seketika itu Terbukalah semua pintu Dan terlepasalah Belenggu mereka semua Dan disini kita lihat Di ayat 27 Kepala penjara Takut dan hendak Membunuh dirinya Sendiri gitu Karena saking ketakutannya Ini kenapa ini Mereka lepas Dikira mereka Mau melarikan diri Kok ayat 27 Kita lihat Tetapi Paulus ngomong Di ayat 28 Jangan-jangan Nggak usah bunuh diri lu Kami semuanya Masih ada disini kok Jangan khawatir Ayat 29 Dia tersungkur Sama Paulus Sama Silas Karena hebatnya Dengan kekuatan Power of worship Kekuatan berdoa Memuji menyembah Mereka bisa lepas Tiba-tiba Tering gitu Kayak sulap Tapi bukan sulap Ya teman-teman Lalu ia mengantar mereka keluar Sambil berkata Tuhan-tuhan Apakah yang harus aku perbuat Supaya aku selamat Nah teman-teman Kepala penjara ngeliat Ini Tuhannya Bukan Tuhan yang main-main Saya butuh diselamatkan Dan apa yang terjadi Intinya 31 Percayalah kepada Tuhan Yesus Maka engkau dan seisi rumahmu selamat Lalu mereka memberitakan firman Kepada orang itu Dan seisi rumahnya Lalu ya kita tahu Ayat 33-34 Bukan cuma dia yang selamat Satu Keluarga diselamatkan Dan itu benar-benar Berita baik banget Bukan cuma di bumi Tapi di surga Dan disini kita lihat Teman-teman belajar Bapak Ibu Dari kisah Yang tadi Dua kisah tersebut Betapa pentingnya Penyembahan Dalam hidup kita Mungkin dari dua kisah ini Menggambarkan Keadaan yang sedang terhimpit Keadaan yang tidak jalan keluar Atau mungkin Paulus keadaannya Sedang bersyukur Memuji menyembah Tuhan Dalam keadaan yang Di penjara Keadaannya gak enak Tapi Paulus memilih Untuk menyembah Memuji Bersyukur sama Tuhan Dan apa yang terjadi 1 Korintus 2 Ayat 9 Apa yang gak pernah dia Lihat sebelumnya Gak pernah rasain Tapi itu Paulus Untuk terus gak pernah jauh Dari hadiratnya Tuhan Dalam goncangan yang terjadi Saya percaya Kita semua pasti Dikuatkan ketika kita Punya Kehidupan Penyembahan Dalam hidup kita Apapun yang terjadi Bapak Ibu Teman-teman Jangan pernah takut Jangan pernah khawatir Asal kita punya hubungan Sama Tuhan Kita selalu Menerima Meresponi Hadirat Tuhan Saya percaya Teman-teman Bapak Ibu Tuhan pasti Memberikan breakthrough Yuk sama-sama Kita tundukan hati kita Tundukan kepala kita Kami mengucap Syukur Tuhan Kami percaya Engkau Tuhan Yang sanggup Membebaskan Setiap persoalan Permasalahan Dalam setiap hidup kami Kami lihat Engkau luar biasa Dari dulu Sekarang Dan sampai selama-lamanya Apa yang engkau buat Ke Yosafat Daud Daniel Paulus Engkau juga lakukan Hal yang sama Buat hidup kita Bapak Bapak kami percaya Tuhan Apapun yang sedang Kami alami Saat ini Kami mau taruh Semua letakkan Kedalam tangan Mu Tuhan Biarlah kami percaya Tuhan Kami mau kasih hati Kami Tuhan Untuk menjadi Penyembahmu Tuhan Dengan kekuatan Penyembahan kami Kami percaya Tuhan Kami sedang berperang Di dalam alam roh kami Dan kami percaya Tuhan Kemenangan Pasti terjadi Dalam hidup kami Breakthrough Pasti terjadi Tuhan Dalam set hidup kami Pakai kami Semua Tuhan Untuk menjadi alatmu Dimanapun kami Berada Tuhan Pakai kami Tuhan Untuk terus Membuka hati kami Mau terus Mengenali kasih Dan kebaikanmu Dalam hidup kami Tuhan Karena kami Nggak bisa Apa-apa Tanpamu Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak Bapak Hanya di dalam Namumu Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih Teman-teman Dan kita akan Jumpa lagi Di My Room Selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati